Pemerintah Pemerintah Kota Prabolinggo berhasil meraih penghargaan Piala Adipura tahun 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK atas pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau perkotaannya bersih, teduh dan berkelanjutan. Kedatangan Piala itu disambut meriah dan dikirap keliling kota. Kedatangan Piala Penghargaan Adipura disambut dengan apel di halaman kantor Pemerintah Kota Prabolinggo pada selesai malam 5 Maret 2024. Apel dihadiri penjabat wali kota Prabolinggo, Kapolres Prabolinggo Kota, Komandan Kodip 0820 dan sejumlah OPD. Dalam apel ini, pemerintah kota Prabolinggo juga memberikan penghargaan kepada sejumlah warga yang dianggap berjasa atas peraihan Piala Adipura. Mereka adalah marbot masjid sekota Prabolinggo, pemulung dan petugas kebersihan. Dalam sambutannya penjabat wali kota Prabolinggo, Nurholis mengucapkan terima kasihnya kepada masyarakat kota Prabolinggo atas dukungannya kepada pemerintah sehingga penghargaan Adipura bisa kembali diraih. Setelah penghargaan berakhir Adipura Kenjana pada 2015. Pemerintah adalah yang berdiri di depan saya, tepuk tangan. Tanpa panjangan semua, kami bukan siapa-siapa. Karena panjanganlah dari marbot yang selalunya asal membersihkan masjid, kemudian dari pemerintah yang rajin menyambut tiap hari dan juga petugas kebersihan. OBD dan masyarakat kembali diajak agar terus meningkatkan kesadarannya terhadap kelestarian lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan, memperbaiki taman-taman yang rusak serta mendanam pohon. Pejabat wali kota Prabolinggo menyebut Piala Adipura cukup bergensi, karena dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur, hanya 15 kota yang mendapatkannya. Memang tidak banyak di Jawa Timur itu sekitar 6-15 kalau nggak salah, yang dapat lebih buruk. Seperti Prabolinggo, kabupaten itu hanya pihak. Jadi ini bentuk surprise lah penghargaan kelari kita kota Prabolinggo. Dan ini menjadikan motivasi buat kami, kehidupannya kami harus lebih baik dan lebih bersih dan lebih bersih lagi. Pusai digelar abtel, acara kemudian dilanjutkan dengan kirap Piala Adipura keliling kota Prabolinggo. Kirap ini bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat, bahwa pekerja keras yang sudah dilakukan untuk kemajuan pemerintah kota Prabolinggo berhasil dan harus dipertahankan. Pecapaian yang cukup bagus ini harus dijaga dengan cara hidup bersih dan menjaga lingkungan kota Prabolinggo semakin bersih, agar tercipta lingkungannya sehat. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Rudi Ulhan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Jawa Timur, Rudi Ulhan, Metro TV X10 yang sudah dilakukan untuk kemajuan pemerintah kota Prabolinggo. Jawa Timur, Rudi Ulhan, Metro TV X10 yang sudah dilakukan untuk kemajuan pemerintah kota Prabolinggo. Jawa Timur, Rudi Ulhan, Metro TV X10 yang sudah dilakukan untuk kemajuan pemerintah kota Prabolinggo. Jawa Timur, Rudi Ulhan, Metro TV X10 yang sudah dilakukan untuk kemajuan pemerintah kota Prabolinggo.